Assalamualaikum, halo teman, nama kugumi. Kenapa jantung di-covid kan? Kenapa perut di-covid kan? Kenapa covid di-covid kan? Daripada bahas konspirasi elit global, mending kita bahas dari sisi sains. Kita bahas simpel-simpel aja, bukan karena biar mudah dipahami, tapi karena saya juga kurang paham. Ibaratkan covid adalah tamu dan sel adalah rumah, biar tamu bisa masuk, butuh apa? Sopan santun? Bukan. Tamu butuh pintu. Sejauh ini penelitian membuktikan pintunya adalah reseptor, bernama ACE2. Reseptor ini ada di mana-mana, paru, jantung, liver, ginjal, usus, otak saya yang kecil, serta testis. Jadi, apakah covid bisa menyerang organ-organ ini? Anda pikir sendiri, karena saya sudah lelah memikirkan video ini. Belum puas, ada alasan kedua. Adanya covid dalam tubuh tidak hanya menstimulasi satgas covid, tapi juga sistem imun tubuh kita. Salah satu komponen sistem imun adalah sitokin. Ingat, sitokin, bukan setokun. Covid dapat menyebabkan sitokin tubuh demonstrasi, menyebabkan inflamasi tubuh yang berlebihan, sehingga dapat merusak organ-organ lain yang harusnya gak perlu dirusak. Jadi, apakah logis jika banyak kondisi seakan-akan di-covidkan secara teori? Logis sekali. Tapi, covid adalah penyakit baru, sehingga antisipasi dan pencegahan sangat diprioritaskan. ICU, penuh. IGD, penuh. Yang kosong hanya, dompet saya. Jadi, ayo lakukan apa yang bisa kita lakukan. Makan makanan bergisi, pakai masker, sisanya Anda tahu sendiri. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum, and have a nice day. sub indo by broth3rmax